9 Star Hegemon Body Arts Season 413, Poin Kuncinya Ledakan Ketika Long Chen melapiskan dua segitiga dan bintang zik berada di tengah heksagram, Long Chen merasa bahwa darah di tubuhnya sama sekali tidak terkendali, seolah-olah dia ditarik oleh semacam kekuatan, dan Long Chen masuk keadaan penghancuran diri. Ledakan Pola Bintang 7, Pembangkit Tenaga Naga Berseru Bukankah itu mati dengan meledakan Pola Bintang 7? Tapi Long Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, tangannya disegel, dan tujuh bintang di belakangnya pecah berkeping-keping. Ledakan Ketika tujuh bintang meledak, seluruh dunia linglong langsung tertutup retakan, dan retakan itu dengan cepat meluas ke ujung dunia. Long Chen terengah-engah, wajahnya pucat, dan ada ketakutan di matanya, dunia linglong yang menyelamatkannya. Dunia linglong mengambil kekuatan ledakan bintang tujuh dan memperkenalkannya ke langit dan bumi, jika tidak, ledakan bintang tujuh masih akan membuatnya hancur berkeping-keping. Long Chen gagal lagi, dan dia tidak dapat menemukan alasan kegagalannya. Jika bukan karena bantuan dunia linglong, dia pasti sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen terkejut dan marah, seharusnya tidak demikian. Tenang, sepertinya aku mengerti. Kata naga yang kuat. Mengerti apa? Setelah pukulan terus-menerus, Long Chen sekarang kelelahan, merosot ke tanah, kepalanya pusing. Seni tubuh hegemoni sembilan bintang menggunakan kekuatan bintang untuk memadamkan tubuh dan memperkuat tubuh dari luar ke dalam, tetapi tubuhmu saat ini terlalu kuat, dan kamu mulai menolak kekuatan bintang, mungkin. Pembangkit tenaga naga tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan ini. Hidup. Mungkin aku harus memilih salah satu dari keduanya. Menyerahkan teknik penyempurnaan tubuh darah naga, atau melepaskan seni tubuh hegemoni bintang sembilan. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Klan naga yang kuat tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Long Chen, kali ini aku benar-benar minta maaf. Aku. Kamu menggunakanku untuk melakukan percobaan untuk melihat apakah teknik penyempurnaan tubuh dewa nagamu bisa lebih baik daripada teknik hegemoni bintang sembilan, kan? Long Chen cemberut. Memang, seni tubuh hegemoni sembilan bintang dikenal sebagai praktik terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Seni pemurnian tubuh dewa naga yang saya buat sendiri belum pernah bertemu lawan manapun, jadi saya ingin melihat siapa yang lebih kuat. Garis miring. Namun, saat ini, seni tubuh hegemoni bintang sembilan tampaknya lebih baik. Seni pemurnian tubuh dewa naga tidak dapat mengubah kehendak sembilan bintang. Oleh karena itu, itu akan menghapus semua yang berhubungan dengan saya di tubuh Anda. Saya sangat menyesal telah membuang-buang waktu Anda, dan pada akhirnya, itu gagal. Naga yang kuat menghela nafas. Pembangkit tenaga klan naga menciptakan teknik penyempurnaan tubuh dewa naga sendiri, dan bahkan keturunannya tidak dapat mewarisinya. Ketika dia melihat bahwa Long Chen berbakat dan cerdas, dia menjadi egois dan ingin Long Chen meneruskan teknik penyempurnaan tubuh dewa naga. Di saat yang sama, dia juga memiliki kesombongannya sendiri. Dia berpikir bahwa teknik penyempurnaan tubuh dewa naga miliknya tidak kalah dengan seni tubuh hegemoni bintang sembilan, tetapi ternyata seni tubuh hegemoni bintang sembilan lebih kuat, dan seni penyempurnaan tubuh dewa naga tidak dapat menggantikannya sama sekali, biarkan sendirian mengguncangnya. Statusnya. Saat ini, Long Chen dapat memilih teknik penyempurnaan tubuh dewa naga atau seni tubuh hegemoni bintang sembilan. Tidak peduli yang mana yang dia pilih, dia harus menyerahkan yang lain. Namun, jika Anda melepaskan teknik penyempurnaan tubuh dewa naga, maka Long Chen akan memaksa darah naga keluar dari tubuhnya, karena telah terjadi penolakan di antara keduanya. Yang disebut satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau, itulah kebenarannya. Tidak, saya tidak gagal, saya pikir saya masih memiliki harapan. Kata Long Chen. Tidak mungkin, jangan main-main, atau kamu akan benar-benar mati. Pembangkit tenaga naga terkejut, sifat keras kepala bajingan ini muncul lagi. Apa yang tidak saya dapatkan, saya benar-benar ingin mendapatkannya, dan apa yang saya dapatkan, saya tidak akan pernah melepaskannya. Long Chen mengertakkan gigi. Jika Anda tidak melihat kengerian teknik pemurnian tubuh darah naga, itu saja. Jika Anda membiarkan Long Chen meninggalkannya sekarang, itu sama sekali tidak mungkin. Teknik pemurnian tubuh dewa naga, sekarang dia masih dalam masa pertumbuhan, tetapi itu telah membawa perubahan yang mengguncang bumi padanya, dan dia tidak akan pernah menyerah. Om. Long Chen memanggil Seven Treasure Glaze Glass 3. Saat ini, dia terluka dan sangat kesal sehingga dia tidak bisa berpikir dengan tenang. Dia hanya bisa mengundang Seven Treasure Glaze Glass 3 untuk menenangkan jiwanya dan mempelajari cara fusi. Awalnya, keluarga naga yang kuat ingin membujuk Long Chen, tetapi setelah dipikir-pikir, sifat keras kepala Long Chen, apa yang dia putuskan, tidak ada yang bisa berubah. Ia bahkan menyesal tidak mengajarkan Long Chen dan penyempurnaan tubuh dewa naga untuk keegoisannya sendiri. Ini kemungkinan besar akan menghancurkan Long Chen, tetapi sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada yang bisa dilakukannya. Long Chen duduk di bawah Seven Treasure Glaze Glass 3 selama tiga hari. Dalam benak Long Chen, ada banyak sekali bintang yang beredar, mengatur berbagai grafik, dan rune darah naga terus berubah. Sebuah kemungkinan. Panggilan. Setelah sekian lama, Long Chen perlahan menghela nafas dan membuka matanya. Tangan Long Chen disegel, dan cincin dewa muncul di belakangnya, dan cahaya dewa merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu bergetar. Kemudian tujuh bintang muncul, yaitu Feng Fu, Yu Heng, Si Ming, Gong Ki, Seng Wan, Ming Men, dan Sik. Yang berbeda dari sebelumnya adalah ketujuh bintang saat ini memiliki warna masing-masing. Darah, Ki, Tulang, Dewa, Jiwa, Kehendak, Kehendak. Saat Long Chen mengatakan yang sebenarnya, jimat naga yang aneh memadat ketika Long Chen mempraktikkan teknik penyempurnaan tubuh dewa naga muncul secara terpisah dan bergegas ke tujuh bintang. Om. Ketika rune tak berujung mengalir ke bintang-bintang, bintang-bintang bergetar, menolak rune ini, tetapi jelas tidak sekeras sebelumnya. Ketika pembangkit tenaga Dragon Rache melihat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Tiba-tiba mengerti rute apa yang akan diambil Long Chen. Om. Pada saat ini, peta bintang tak berujung di belakang Long Chen muncul, yang merupakan lambang dan Tian Xinghe Long Chen, dan energi ungu tak berujung di peta bintang menyelimuti tujuh bintang. Ketika Ki ungu tak berujung menyatu menjadi tujuh bintang, gelombang jimat naga Long Chen juga perlahan mengalir ke bintang bersama dengan Ki ungu. Melihat adegan ini, bahkan dengan ketenangan Long Chen, dia hampir melompat dan bersorak, dan akhirnya berhasil. Hanya saja Long Chen tidak berani bergerak. Dia masih menjalankan udara ungu di lautan bintang, membawa jimat naga ke bintang-bintang. Merasakan jimat naga memasuki bintang-bintang dan secara bertahap diserap oleh bintang-bintang, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Sepertinya seperti yang dikatakan para senior ras naga, teknik penyempurnaan tubuh dewa naga memang lebih rendah dari seni tubuh Tyrant 9 bintang. Jika tidak, setelah memasuki jimat naga, seseorang harus mencoba mengendalikan bintang daripada diserap oleh bintang. Teknik pemurnian tubuh dewa naga sangat menakutkan, dan teknik tubuh Tyrant 9 bintang bahkan lebih menakutkan daripada itu, yang membuat Long Chen penuh percaya diri di masa depan. Dengan teknik yang tak terkalahkan, siapa yang dia takuti? Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jimat naga yang diserap oleh bintang-bintang, tetapi ketika 50% rune diserap, tidak peduli seberapa keras Long Chen bekerja, bintang-bintang tidak akan lagi menyerap jimat naga, seolah-olah sudah jenuh. Long Chen tertegun sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan melemparkan langit galaksi, bintang-bintang di langit bergetar, Long Chen ingin menggunakan kekuatan langit untuk melanjutkan, tetapi Long Chen menemukan bahwa itu tidak berguna. Bahkan jika itu adalah rune, bintang tidak akan terus menyerapnya. Tao melahirkan satu, satu kehidupan menjadi dua, dua menjadi tiga, teknik penyempurnaan tubuh dewa naga adalah satu, dan seni tubuh hegemoni bintang sembilan adalah satu. Jika Anda ingin mengintegrasikan keduanya sepenuhnya, Anda masih membutuhkan satu hal penting. Apa itu? Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak tahu berapa lama, Long Chen dan pembangkit tenaga-naga berseru pada saat yang sama. Ao Tian Panjang Bab 4122, tubuh pertempuran tujuh bintang yang menakutkan. Karena darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda tidak ada di tubuh Anda, dan seni tubuh hegemonik bintang sembilan adalah latihan ras manusia, jadi Anda dapat mengintegrasikan ini adalah batasnya. Jika Anda ingin menggabungkan semuanya, Anda harus mendapatkan kembali akar spiritual, tulang spiritual, dan darah spiritual Anda. Kata naga yang kuat. Long Chen menganggup dan berkata, seharusnya seperti ini. Perpaduan 50% sudah menjadi batasnya. Tidak ada artinya bekerja keras. Biarkan saya mencoba dan melihat apakah saya dapat memanggil badan tempur bintang tujuh yang baru. Petik 2. Long Chen membuat segel dengan kedua tangan, dan pola heksagram memadat lagi, menempatkan bintang ketujuh six star di inti pola heksagram. Pada saat itu, hati Long Chen ada di tenggorokannya. Jika dia gagal lagi kali ini, Long Chen tidak tahu harus berbuat apa. Saat Long Chen menahan nafas dan menempatkan bintang ketujuh di inti bintang berujung enam, ketujuh bintang itu bergetar hebat. KKKK. Kekosongan meledak, dan kekuatan tak berujung dilepaskan dengan keras dari tujuh bintang. Gelombang udara menyapu langit dan bumi, membuat ledakan sonic yang keras. Kekuatan yang menakutkan sama sekali tidak dibawah kendali Long Chen, bergegas tanpa tujuan ke segala arah, seperti ratusan juta kuda liar, bergegas ke berbagai tempat. Wajah Long Chen tetap tidak berubah, semuanya diharapkan. Long Chen telah mengalami fenomena seperti itu ketika dia berlatih teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga. Artinya, saat ini, Long Chen harus melihat ke kiri dan ke kanan, dan perlu mengalihkan perhatian dan mengontrol masing-masing dua pola segitiga. Dan kendali kedua pola segitiga bukanlah yang terpenting, tempat terpenting terletak di inti peta bintang tujuh. Berdengung. Bintang Zik terus bergetar, kecemerlangan ilahi ungu tak berujung melonjak, itu adalah inti dari peta tujuh bintang, hanya dengan mengendalikannya Anda dapat mengontrol kekuatan sebenarnya dari tujuh bintang. Pikiran Long Chen tenggelam ke dalam bintang Zik, dan dia menggunakan bintang Zik sebagai dasar untuk mengontrol stabilitas heksagram. Berdengung. Retakan tak berujung di atas kekosongan masih bergerak, tetapi menyusut secara signifikan, menunjukkan bahwa Long Chen secara bertahap mengendalikan peta bintang tujuh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, satu jam, dua jam, tiga jam. Hingga enam jam kemudian, peta bintang tujuh akhirnya menjadi konstan dalam kehampaan. Dua segitiga ditumpangkan untuk membentuk pola bintang berujung enam. Ini adalah badan pertempuran bintang enam yang asli. Saat ini, badan pertempuran bintang tujuh hanyalah titik pusat berdasarkan badan pertempuran bintang enam. Berhasil. Melihat peta bintang tujuh lengkap, Long Chen berteriak di langit, bersemangat, dan dia akhirnya menyelesaikan tata letak peta bintang tujuh. Pada saat ini, para dewa berputar di belakang Long Chen, dan ketujuh bintang itu menyelaukan. Dia berdiri di atas kehampaan, seperti seorang kaisar surgawi memandang ke bawah pada semua makhluk hidup. Udara debu tertinggi. Setelah bersemangat, Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan menyesuaikan kondisi fisiknya ke puncak. Saatnya memanggil tubuh tempur bintang tujuh yang lengkap, tubuh tempur bintang tujuh buka. Dengan raungan Long Chen, rambut panjangnya berkibar, cincin dewa di belakangnya bergetar hebat, bintang berujung enam menyala dengan cepat, dan masing-masing menembakkan cahaya dewa langsung ke bintang zik di area inti. Ketika enam sinar cahaya memasuki bintang zik, lautan bintang di belakang Long Chen bergetar, dan energi ungu di lautan bintang langsung tersulut. Bintang-bintang tak berujung mulai terbakar, dan semua kekuatan bintang mengalir ke bintang zik, dan bintang zik mengirimkan kekuatan bintang-bintang ini ke dalam heksagram. Ledakan Pada saat itu, pembakaran tujuh bintang terintegrasi, tubuh Long Chen tiba-tiba bergetar, rambut panjangnya berkibar, jubah hitamnya melayang, dan dengan dia sebagai pusatnya, seberkas cahaya berwarna-warni melesat ke langit dan menghancurkan langit. Pada saat itu, seluruh dunia linglong berubah menjadi dunia yang penuh warna, Long Chen perlahan membuka lengannya, dan cahaya bintang yang tak berujung mengalir di lengannya. Berdengung. Dia perlahan mengangkat lengannya, tetapi ruang terus bergetar, dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya terpancar. Pada saat ini, Long Chen tampaknya berada di S tipis, dan dia dapat menghancurkan penghalang ruang angkasa hanya dengan menggoyangkan lengannya. Sungguh kekuatan yang mengerikan, ini adalah kekuatan yang bisa menghancurkan satu dunia. Long Chen menatap tangannya dengan kegembiraan di matanya. Kekuatan tak berujung di tubuhnya berputar, tetapi dia tidak berani meninju, karena dia dapat memprediksi bahwa pukulan ini pasti akan menghancurkan dan menghancurkan dunia yang indah. Itu benar-benar layak menjadi seni hegemoni bintang 9. Sekarang Anda memiliki kekuatan yang menakutkan. Ketika Anda mendapatkan kembali darah roh, tulang roh, dan akar spiritual Anda, Anda akan sepenuhnya mengintegrasikan seni pemurnian tubuh dewa naga dan seni hegemoni bintang 9. Sepuluh kali lebih kuat, pria kuat naga itu tidak bisa menahan nafas. Sepuluh kali lebih kuat, Long Chen sendiri tidak bisa mempercayainya. Ini masih perkiraan yang konservatif. Sekarang Anda, karena hanya bagian dari jimat naga yang terintegrasi, kekuatan tubuh pertempuran bintang 7 tidak sepenuhnya cocok. Tapi meski begitu, itu sudah cukup menakjubkan. Yang paling penting adalah Anda masih berada di sembilan surga Raja Abadi. Ketika Anda mencapai penyempurnaan agung Raja Abadi, kekuatan tubuh pertempuran bintang 7 akan ditingkatkan sampai batas tertentu. Sekarang Anda sudah memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi diri sendiri. Kata naga yang kuat. Hahaha, itu bagus, kamu bisa yakin untuk keluar di masa depan. Long Chen tertawa. Hanya dengan kekuatan yang kuat, Long Chen akan merasa nyaman, tetapi pembangkit tenaga naga juga menuangkan air dingin ke Long Chen. Meskipun Long Chen telah memadatkan badan tempur bintang 7 yang baru dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi karena masih ada tolakan tertentu, dalam keadaan badan tempur bintang 7, kekuatannya akan cepat habis dan tidak dapat bertahan lama. Titik. Tapi Long Chen tidak takut. Selain tubuh pertempuran bintang 7, ia juga memiliki tubuh pertempuran Raja Naga. Ketika saatnya tiba, dia akan menggunakan tubuh pertempuran Raja Naga terlebih dahulu, dan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan memanggil tubuh pertempuran bintang 7. Long Chen merasa bahwa meskipun dia tidak memiliki tubuh pertempuran bintang 7 gelombang, dia tidak takut pada siapapun, jadi tidak perlu menuangkan air dingin ke pembangkit tenaga naga. Long Chen memadatkan pertempuran bintang 7 di belakangnya dan menghabiskan dua hari di dunia linglong, terus menyempurnakan pertempuran bintang 7. Dua hari kemudian, Xia Chen dan Guoran kembali dengan Dragon Blood Warriors. Yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa kedua orang ini bahkan merampok 37 perusahaan komersial Long Teng. Long Chen tertegun. Bakat orang-orang ini untuk merampok tampaknya tidak lebih buruk dari bakat untuk berkultivasi. Setelah Xia Chen dan Guoran kembali, mereka segera mulai membentuk formasi besar. Di gerbang kegelapan, mereka memasang berbagai jebakan, dan mengundang pembangkit tenaga listrik klan Mochizuki untuk menonton dan memberitahu mereka cara membuka dan merawatnya. Lagipula, konferensi Raja Suci akan segera dimulai. Semua prajurit darah naga harus mencobanya. Peringkatnya adalah yang kedua, dan kesempatan untuk bersaing dengan Sang Master tidak boleh dilewatkan. Setelah sibuk selama lebih dari setengah bulan, Xia Chen akhirnya mengatur benteng pertahanan. Bahkan jika seorang penguasa kegelapan datang dan klan bulan-bulan mengaktifkan mekanismenya, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Untuk konsumsi, jangan khawatir sama sekali, merampok begitu banyak sumber daya sudah cukup untuk mereka gunakan dalam waktu yang lama. Selain itu, ketika habis, mereka dapat menemukan tempat untuk memperbaiki kapan saja. Sudah hampir waktunya, saudara-saudara, ayo pergi ke konferensi Raja Suci. Long Chen berteriak dengan semangat tinggi, dan para prajurit darah naga meraung penuh semangat. Mereka sudah lama menantikan acara ini. Mereka memasuki dunia bulan perak di bawah kepemimpinan Long Chen, tetapi ketika mereka pertama kali memasuki dunia bulan perak, Long Chen tunggu sampai seseorang mengetahui bahwa itu salah, karena ada banyak tamu tak diundang di sini. Bab 4123, keluarga Tianhu 1. Long Chen dan yang lainnya memasuki dunia bulan perak untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sujian Siong. Masih ada dua bulan sebelum pembukaan konferensi Raja Suci, tetapi Long Chen tidak sabar, dan dia ingin melihatnya terlebih dahulu. Akibatnya, begitu saya memasuki dunia bulan perak, saya menemukan bahwa suasananya tidak benar. Sekelompok tamu tak diundang datang ke Silver Moon Plaza. Orang-orang ini kekar dan berdarah, dengan aura kekerasan di tubuh mereka. Sekilas, mereka adalah monster yang kuat. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan aura yang menakutkan. Dikelilingi oleh aura kacau, memancarkan paksaan yang mencengangkan. Aura itu sebenarnya setingkat dengan Sujian Siong. Jelas, dia juga merupakan pemuja surgawi tingkat bawaan. Di belakangnya, ada lebih dari 20 pembangkit tenaga Heavenly Venerate. Apa yang Long Chen dan yang lainnya tidak percaya adalah bahwa di antara 20 orang atau lebih, beberapa dari mereka adalah pengkhianat dari keluarga Mochizuki. Pada awalnya, Sujian Siong tidak membunuh mereka, tetapi kali ini mereka kembali secara besar-besaran, dan mereka semua percaya diri. Adapun pembangkit tenaga dari klan Mochizuki, wajah mereka suram, dan mata mereka hampir terbakar. Jika mata mereka bisa membunuh orang, para pengkhianat klan Mochizuki itu akan terbunuh ribuan kali. Ketika Long Chen tiba, kedua belah pihak saling serang, dan semua pembangkit tenaga listrik keluarga Mochizuki berkumpul di alun-alun. Pusat kekuatan di sisi berlawanan sombong dan menghina, dan mereka tampaknya tidak peduli sama sekali dengan klan bulan-bulan. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba, semua orang melihat ke arah Long Chen, dan sudut mulut lelaki tua yang dipenuhi darah itu menunjukkan cibiran. Klan Mochizuki benar-benar sedang merosot, dan mereka benar-benar bergabung dengan ras manusia yang rendah hati. Sekarang bukti sudah konklusif, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Sujian Siong tidak ada di sana. Di antara pusat kekuatan klan Wang Yue, paman ke-7 adalah pemimpinnya, dan paman ke-7 mencibir. Bagaimana dengan keluarga Mochizuki saya dan keluarga Tianhu Anda? Cakar Anda cukup panjang. Berbicara tentang umat manusia, bukankah kalian semua mematuhi Brahma Agung? Bukankah Brahma Ras Manusia? Petik 2. Saat ini, Long Chen dan yang lainnya sudah berjalan di depan semua orang. Melihat postur ini, Long Chen sudah menebak ide kasarnya, tetapi sekarang dia telah memadatkan tubuh petarung bintang 7, tanpa takut pada siapapun, bahkan jika itu adalah Sian Tianzun, Long Chen tidak perlu terlalu takut. Bercanda? Apa mereka? Dan mereka bisa dibandingkan dengan Dewa Brahma. Itu hanya sekelompok semut. Orang kuat dari klan Tianhu belum berbicara, tetapi pengkhianat dari klan bulan-bulan yang datang bersama klan Tianhu angkat bicara, dengan wajah di wajahnya. Semua meremehkan. Panggilan. Begitu dia selesai berbicara, Long Chen tiba-tiba berkedip dan bergegas ke kerumunan klan Tianhu. Berani. Pemimpin klan Harimau sangat marah hari itu, dan Long Chen berani mengambil tindakan di depannya. Panggilan. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah dia hanya menangkap bayangan, dan dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Long Chen. Kecepatan Long Chen sangat cepat bahkan dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Ketika dia hendak melakukan tembakan lagi, Long Chen sudah mundur. Long Chen masih berdiri di tempat yang sama, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, tetapi ada satu orang lagi di tangannya, pengkhianat dari klan Bulan-Bulan. Pengkhianat dari Munwa Ching Klan, yang tenggorokannya dicengkram oleh Long Chen, matanya penuh dengan kengerian. Dia berdiri di klan Tianhu tanpa rasa takut, tetapi hidupnya terjepit di tangan Long Chen dalam sekejap mata. Semut? Jika aku semut, kamu apa? Long Chen meraih lehernya dan berkata dengan dingin. Ho-ho. Pria tua itu mengeluarkan suara aneh di tenggorokannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Seluruh tubuhnya kaku, dan di bawah kendali Long Chen, dia tidak berani bergerak. Long Chen bertindak terlalu cepat, sehingga semua orang tidak bereaksi dan tidak membuat persiapan apapun. Yang terpenting, mereka tidak menyangka Long Chen akan berani melakukannya. Sialan umat manusia, kamu tahu serangan diam-diam yang tercelah, biarkan mereka pergi dengan cepat, jika tidak. Kata lelaki tua dari klan Tianhu dengan marah. Uff. Long Chen melemparkan lelaki tua itu di tangannya ke tanah, lelaki tua itu menyemburkan darah dan pingsan, dan Long Chen menendangnya ke Paman Ketujuh. Pengkhianat keluarga Mochizuki, aku tidak punya hak untuk berurusan. Paman Ketujuh memandangi pengkhianat yang memuntahkan darah dan telah kehilangan kekuatan tempurnya. Dia ingin mengusirnya, tetapi dia masih menahan dan melambai kepada orang-orang untuk mengikat pengkhianat itu. Long Chen, sekelompok orang ini sengaja datang untuk mempermalukan kita, Patriark sedang mundur dan berada dalam masa kritis. Changchuan masih dalam proses transformasi dan tidak bisa keluar. Sekarang klan Mochizuki tidak memiliki pemimpin. Datang dan bantu kami menemukan ide. Paman Ketujuh berkata kepada Long Chen melalui transmisi suara. Untuk metode Long Chen, pembangkit tenaga listrik keluarga Mochizuki semuanya menyadarinya. Mereka tahu bahwa apakah itu kekuatan atau akal, Long Chen tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Bahkan Patriark mengatakan sebelum retret bahwa jika ada masalah besar yang tidak dapat diselesaikan, tanyakan saja pada Long Chen, jadi melihat kedatangan Long Chen, Paman Ketujuh juga lega. Paman Ketujuh tahu bahwa dia sudah tua dan kurang keberanian dan keberanian. Karena Patriark sangat mempercayai Long Chen, dia juga bersedia mematuhi Long Chen. Long Chen tertegun sejenak, Patriark terus bertarung dengan sengit, kemacetannya longgar, dan dia perlu mundur dan mencerahkan, dia tahu. Tapi sudah lama sekali, Su Changchuan belum juga bangun. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Tampaknya setelah Su Changchuan meninggalkan Bea Cukai, saya khawatir dia akan benar-benar terlahir kembali. Bajingan, dia adalah anggota Klan Tianhu kita sekarang, apakah kamu menyatakan perang terhadap Klan Tianhu kita? Teriak lelaki tua dari Klan Harimau dengan marah hari itu. Dia adalah wakil Patriark dari Klan Tianhu. Seperti Patriark, dia adalah bawaan Tianzun. Ada tiga Patriark dalam keluarga Tianhu, satu pemimpin dan yang lainnya adalah yang kedua. Mereka juga memiliki tempat di zona kehidupan terlarang gelombang, tetapi mereka tidak berbatasan dengan Dark Portal, sehingga wilayah mereka tidak akan tergerus, sehingga mereka dapat berkembang dengan tenang. Keluarga Tianhu adalah kelompok orang pertama di area terlarang kehidupan yang jatuh ke tangan Brahma, dan mereka selalu berselisih dengan keluarga Mochizuki kami. Hari ini mereka datang, di satu sisi untuk mempermalukan kami, di sisi lain mereka juga ingin menjelajahi realitas kami. Saat ini, banyak anggota keluarga Mochizuki kami yang kekuatannya meroket dengan dukungan pil obat, tetapi kami telah menyegel beberapa kekuatan kami untuk menghindari paparan. Tapi orang-orang ini sangat menipu, saya benar-benar tidak dapat memutuskan apakah saya harus menunjukkan kekuatan saya dan melawan mereka. Paman ketujuh berkata kepada Long Chen melalui transmisi suara. Long Chen tiba-tiba, tidak heran ada yang salah dengan pembangkit tenaga listrik klan bulan-bulan, dan perasaannya adalah bagian dari kekuatan itu disegel. Begitu, tidak apa-apa, serahkan ini padaku, aku sangat pandai berdiplomasi. Long Chen tersenyum sedikit. Putar kepalanya, Long Chen menatap lelaki tua dari keluarga Tianhu dengan senyum di wajahnya. Saya benar-benar tidak tahu emas dan batu giyok, dan saya salah menggunakan teko untuk urinoir. Ternyata yang mulia adalah wakil kepala klan Tianhu. Itu benar-benar tidak sopan. Long Chen berbicara, mengulurkan tangannya yang besar, dan menyapa lelaki tua dari klan macan hari itu. Wakil kepala klan Tianhu mendengus dingin, apa yang kamu, serahkan pada orang tua ini, dan klan Mochizuki segera memberikannya kepadaku, jika tidak. Pop! Sebelum dia selesai berbicara, tangan besar Long Chen langsung menyapanya di wajahnya. Bab 4124 ingin mengatakan sesuatu. Tamparan Long Chen lebih tidak terduga dari penangkapan sebelumnya. Tidak ada yang menyangka Long Chen akan berani mengambil tindakan terhadap wakil kepala klan Tianhu. Tidak ada yang siap untuk tamparan ini. Pada hari itu, wakil kepala klan Harimau ditampar ke tanah oleh Long Chen. Dengan kekuatan yang sangat besar, wajahnya berubah bentuk, dan suara retakan tulang keluar, menyebabkan orang berikutnya merasa merinding. Sekarat! Pusat kekuatan klan Tianhu sangat marah, dan mereka menembak Long Chen satu demi satu, dan sang patriark dipukuli. Apakah ini masih bagus? Dan hari itu, wakil kepala klan Harimau ditampar oleh Long Chen dengan tamparan, dan kepalanya pusing. Dia tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan berani menamparnya. Panggilan! Long Chen menamparkan wakil patriark klan Tianhu ke tanah dengan tamparan. Memanfaatkan kesempatan seperti itu, tentu saja Long Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk melawan. Dia meraih lehernya dan membanting kemudi ke depan. Wakil kepala klan digunakan sebagai senjata. Awalnya, pembangkit tenaga listrik klan Tianhu mengeluarkan senjata mereka dan siap bertarung dengan Long Chen, tetapi ketika mereka melihat Long Chen meraih wakil kepala mereka dan menghancurkan mereka, mereka takut untuk mundur. Wakil patriark klan Tianhu ditangkap oleh Long Chen, kaget dan marah, Rune merah gelap di sekujur tubuhnya menyala, dan telapak tangan Long Chen tiba-tiba bergetar hebat, dan dia akan dibebaskan. Long Chen mendengus dingin, dan tiba-tiba kelima jarinya bengkok, sisik naga emas muncul, tangannya yang besar langsung berubah menjadi cakar naga, dan cakar tajam itu menusup dalam ketulang leher wakil kepala klan Tianhu. Wakil patriark klan Tianhu bergidik hebat, Rune yang baru saja muncul, redup seketika, titik vitalnya ditangkap oleh Long Chen, dan dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Meskipun klan Tianhu adalah monster kuno, leher mereka adalah titik kunci mereka, tetapi bagian belakang leher monster harimau adalah kelemahan terbesar mereka. Di alam fana, ketika harimau biasa bergerak, mereka menggunakan giginya untuk menahan anak harimau di belakang lehernya. Begitu anaknya ditangkap, mereka tidak akan melawan, dan mereka akan dengan jujur membiarkan induknya menggendongnya. Meskipun keluarga Tianhu adalah kaisar harimau, mereka tetap tidak dapat menghilangkan kekurangan ini. Wakil kepala klan Tianhu terkejut dan marah, matanya penuh dengan niat membunuh yang kejam, dan dia meraung. Teran bodoh, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pop! Raungannya ditukar dengan tamparan di wajah Long Chen, dan pipi yang terluka segera berlumuran darah, dan rasa sakitnya membara. Kamu mencari kematian? Lepaskan Patriarch, jika tidak. Pusat kekuatan klan Tianhu meraung. Pop! Long Chen tidak mengatakan apa-apa, dan itu adalah mulut besar ketika dia naik. Meskipun wakil Patriarch klan Harimau adalah Sian Tianzun, dia terjepit dan tidak dapat membelas secara aktif, dan seberapa menakutkan kekuatan Long Chen. Tiga tamparan, separuh wajahnya hancur, dan daging serta darahnya kabur, tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, tidak hanya pembangkit tenaga listrik dari klan Tianhu yang tertegun, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari klan Mochizuki pun tercengang. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat bawaan, dan mereka sejajar dengan Patriarch. Orang seperti itu ditangkap dan bahkan ditampar, dan mereka ditutupi. Ini terlalu kejam, bukan? Namun, tiga tamparan Long Chen membuat darah mereka mendidih. Meskipun klan Mochizuki dan klan Tianhu bukanlah musuh Bebu Yutan, mereka selalu berselisih dan saling memandang rendah. Meski tidak ada perang besar, ada juga banyak gesekan rahasia. Keluarga Tianhu, mereka sudah lama membenci gigi mereka. Sekarang Long Chen telah mengalahkan wakil kepala mereka, seolah-olah mereka menelan segenggam bola es ketika tenggorokan mereka berasap karena kehausan, belum lagi betapa kerennya itu. Pusat kekuatan klan Tianhu memiliki urat biru di dahi mereka, dan mereka memegang senjata dengan erat di tangan mereka. Mereka tidak sabar untuk memotong Long Chen menjadi daging, tetapi wakil kepala ada di tangannya, dan mereka tidak dapat menyerang, mundur. Tidak, matanya membiru karena marah. Lepaskan Patriark, ada semacam pertarungan satu lawan satu denganku. Pada saat ini, seorang pemuda di antara kerumunan itu berdiri dan berteriak dengan keras. Begitu pemuda itu muncul, Guoran dan yang lainnya terkejut. Pusat kekuatan tertinggi. Saat mereka melihat orang ini, Guoran dan yang lainnya terkejut. Orang ini telah menggabungkan darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual di alam Raja Abadi. Begitu dia berdiri, paksaan kekerasan menyebabkan mereka kehilangan akal. Mati rasa, orang ini sangat menakutkan, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Immortal King yang begitu kuat. Poh. Menghadapi tantangan Tianjiao tingkat tertinggi, Long Chen tidak berbicara, dan menamparkan wajah wakil kepala klan Tianhu. Kamu, apa yang kamu inginkan? Tianjiao agung meraung. Poh. Long Chen menamparkan wajah wakil patriark klan Tianhu lagi. Saat ini, Long Chen memiliki postur mengandalkan kaisar untuk memerintah para pangeran. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya akan menamparkan patriark Anda. Pusat kekuatan klan Tianhu menjadi gila. Long Chen ini tidak akan makan keras atau lunak. Tidak peduli apa yang mereka katakan atau katakan, dia akan menamparkan patriark mereka. Nak, bunuh aku jika kamu memiliki benih. Wakil kepala klan Tianhu ditampar terus-menerus. Uff. Sebuah pisau panjang menembus punggungnya, menonjol keluar dari dadanya, dan darah menghujani, dan waktu seakan berhenti pada saat itu. Long Chen memegang pisau Ming Hong dan menusuk tubuh wakil kepala klan Tianhu. Pisau panjang Long Chen menunjuk ke langit, dan dia melonggarkan titik kunci leher wakil kepala klan Tianhu, tetapi pada pisau panjang itu, ada kerusakan yang menyertainya. Kekuatan langit dan bumi. Dalam hal ini, wakil patriark dari keluarga Tianhu tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Selama kekuatan di atas pedang panjang Long Chen meletus, bahkan jika dia adalah bawaan surgawi, dia harus mati. Wakil kepala klan Tianhu terkejut, marah, dan takut. Ketika dia datang ke klan Wang Yue, dia sombong. Dia tidak memandang siapapun kecuali Sujian Siong. Tapi dia tidak menyangka, di bawah asuhannya, dia ditangkap oleh raja kecil yang abadi. Sejak itu, dia telah dikalahkan, dan tidak ada kesempatan untuk berbalik. Sekarang hidupnya ada di tangan Long Chen, dia akhirnya takut. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan barusan. Bisakah Anda mengatakannya lagi? Pisau panjang Long Chen membawa wakil kepala klan Tianhu, tetapi dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Tapi senyum ini lebih menakutkan daripada wajah iblis yang mengerikan. Orang ini membunuh orang tanpa berkedip. Oke, aku mengakuinya, apa yang kamu inginkan? Wakil kepala klan Tianhu mengertakan gigi. Dia ketakutan. Mungkin menghadapi pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, jika kahliannya lebih rendah dari yang lain, dia hanya akan mati dalam pertempuran. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Tetapi jika dia mati di tangan raja yang abadi, itu akan menjadi terlalu sia-sia dan tidak berharga. Dia tidak ingin mati karena malu. Itu benar, anak muda, jangan terlalu marah, ada yang ingin kami katakan. Long Chen tertawa. Kata-kata Long Chen hampir membuat wakil kepala klan Tianhu muntah darah. Long Chen, seorang bocah berambut, sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah seorang pemuda. Ini sungguh ironi gelombang apa yang kamu inginkan. Wakil kepala klan Tianhu berkata dengan dingin. Ini sangat sederhana, persyaratanku tidak tinggi. Serahkan para pengkhianat itu dan tukar nyawa mereka denganmu. Long Chen berkata dengan ringan. Begitu Long Chen mengatakan ini, para pengkhianat dari klan pengamat bulan tiba-tiba mengubah wajah mereka, tetapi mereka tidak menunggu reaksi apapun dari mereka. Bang, bang, bang. Mereka dijatuhkan oleh pembangkit tenaga listrik klan Tianhu, dan mereka bahkan menutup mulut mereka secara langsung, tidak membiarkan mereka memohon belas kasihan dan mengutuk orang lain. Tentu saja, mereka tahu bahwa kehidupan bapak bangsa tidak sebanding dengan para pengkhianat tersebut. Karena takut Long Chen akan kembali, setelah langsung menjatuhkan orang itu, dia melemparkannya ke keluarga Mochizuki, dan kemudian mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan menatap Long Chen dengan dingin. Jangan khawatir, aku, Long Chen, selalu menepati janjiku. Long Chen sedikit tersenyum dan melemparkan pisau panjang itu. Hari itu, wakil kepala klan Macan terlempar dari pisau panjang oleh Long Chen dan melepaskan diri dari pisau panjang itu. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik lain dari klan Tianhu juga mengepalkan senjata mereka, dan nafas di tubuh mereka naik dengan cepat. Kenapa kamu tidak setuju? Pisau panjang Long Chen ada di tanah, dan darah masih menetes perlahan di pisau panjang itu. Dia melihat pembangkit tenaga listrik di depannya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Yang disebut kata-kata baik sulit untuk membuju hantu terkutuk itu. Jika Anda ingin mati, saya dapat memenuhi Anda. Pada saat itu, langit dan bumi hening, dan niat membunuh yang ganas bergerak bola balik dalam kehampaan. Tangan besar prajurit darah naga perlahan terulur ke pedang panjang di belakang mereka. Bab 4125, Kamu Kejam Wakil kepala klan Tianhu sangat marah. Dia tidak pernah begitu dipermalukan dalam hidupnya. Penghinaan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga seluruh klan Tianhu. Dia tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Niat membunuh di matanya hampir memadat menjadi kenyataan. Semua pembangkit tenaga dari klan Tianhu telah memasuki kondisi pertempuran, siap bertarung kapan saja. Dan pembangkit tenaga dari klan Mochizuki juga memanggil visi satu demi satu. Ini adalah situs klan Mochizuki, dan mereka tidak mengizinkan klan Tianhu menjadi lancang di sini. Longchen mengalahkan wakil patriark dari klan Tianhu sebelumnya. Mereka penuh emosi. Klan Tianhu selalu agresif. Jika klan Tianhu berani melakukan sesuatu di sini, itu berarti menindas orang dan menindas mereka di rumah. Mereka pasti akan melawan dengan sekuat tenaga, dan mereka pasti akan melawannya. Bahkan jika mereka membunuh mereka semua, patriark tidak akan menyalahkan mereka. Dan para prajurit darah naga, satu persatu, memegang gagang pedang dan membungkus sedikit di punggung, seolah-olah seekor cita sedang menatap mangsanya, dan sambaran petir akan meletus kapan saja. Mata Dragon Blood Warriors penuh semangat, dan mereka bahkan merindukan orang-orang ini menyerang lebih dulu, sehingga mereka bisa melawan balik dengan tidak hati-hati. Di sisi lain, Longchen selalu memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, dan dia bahkan tidak memanggil penglihatan itu. Setelah memegang tangannya, dia diam-diam menatap wakil kepala keluarga Tianhu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wakil patriark dari klan Tianhu, dadanya naik turun dengan cepat, dia mencoba untuk tenang, sekarang dia telah kehilangan kekuatannya dan tidak lagi berada di puncaknya. Jika mereka melakukannya sekarang, jika Sujian Siong diprovokasi, mereka mungkin tidak dapat mundur, tetapi dia ingin membunuh anak ini yang mempermalukannya dengan tangannya sendiri dan menyelamatkan wajahnya. Tapi begitu dia bergerak, dia akan menggerakkan seluruh tubuhnya, dan seluruh klan Mochizuki akan berpartisipasi, dan mungkin tidak ada ruang untuk mundur. Dia datang untuk menyelidiki situasi klan Mochizuki, bukan untuk memulai perang. Klan Tianhu mereka belum siap bertarung dengan klan Mochizuki. Untuk sesaat, wakil kepala klan Tianhu mengubah wajahnya. Saat ini, dia sudah dalam posisi sulit menunggang harimau. Jika dia melakukan sesuatu, situasinya akan menjadi tidak terkendali dalam sekejap. Orang-orang kuat dari klan Mochizuki juga memiliki ekspresi kerinduan akan pertempuran di wajah mereka. Ini adalah rumah dari klan Mochizuki. Begitu perang dimulai, orang-orang ini tidak akan mau keluar hidup-hidup. Adapun setelah perang dunia pertama, mereka tidak terlalu memikirkannya lagi. Setelah bertahun-tahun marah, mereka harus menemukan cara untuk melampiaskannya, jika tidak orang akan meledak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan akhirnya Guoran menjadi tidak sabar dan mau tidak mau berkata, Hei, bisakah kamu melakukannya? Lakukan jika Anda mau, bukan. Sejauh menyangkut kebajikan Anda, apa yang Anda lakukan sebagai wakil patriark? Wajahmu telah dipukuli menjadi kepala babi, dan kamu bahkan tidak berani melepaskan kentut. Apa yang Anda takutkan? Cabut pisau mu dan lakukan, bahkan jika kamu mati, ada apa? Mempertahankan martabat keluarga adalah hal yang paling penting, sekelompok pengecut. Petik 2 Guoran mau tidak mau mengipasi api dan dengan sengaja memprovokasi wakil kepala Klantianhu. Diam Wakil kepala Klantianhu meraum dengan marah, suaranya mengguncang langit, dan dia akan meledak dengan amarah. Tapi dia masih mempertahankan sedikit alasan. Jika ada pertarungan nyata, Sujian Siong pasti tidak akan melihat klannya terbunuh, dan dia pasti akan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Dia bahkan curiga bahwa ini adalah jebakan, dengan sengaja menghasutnya untuk membunuh mereka, dan kemudian Sujian Siong dapat membunuh mereka. Sujian Siong, apa maksudmu? Keluar dan bicara, teriak wakil kepala Klantianhu dengan keras. Suaranya menyebar ke setiap sudut Klan Mochizuki, tetapi tidak ada yang menanggapinya, dan dia tidak tahu apakah Sujian Siong terlalu malas untuk memperhatikannya, atau apakah dia benar-benar tidak dapat mendengarnya selama retret. Oke, jangan bicara omong kosong, jangan lakukan harimau yang baik, tapi jadilah anjing untuk orang lain, apakah makanan anjing da Brahma benar-benar enak. Sang Patriar tidak akan keluar untuk menemui Anda, dan Anda tidak perlu berteriak dan membuang energi. Anda adalah bidak Brahma, dan Anda ingin menguji kekuatan Klan Bulan-Bulan. Terus terang, Anda telah berdiri di sisi berlawanan dari Klan Mochizuki. Untungnya, saya bukan anggota Klan Mochizuki. Kalau tidak, dengan kepribadian saya, saya akan memenggal kepala Anda secara langsung dan mengirimkannya kembali ke keluarga Anda. Jadi, semua orang membuka jendela atap dan berbicara dengan fasih. Jika Anda ingin menguji kekuatan Moon-Moon Klan, Anda harus menguji hidup Anda, dan jangan berbicara tentang konspirasi. Bocah itu yang kamu kirim untuk bersaing dengan Su Changchuan, kan? Gunakan dia untuk menguji kekuatan Su Changchuan. Long Chen menunjuk ke pembangkit tenaga muda tertinggi dan berkata. Jika kamu menang, kamu akan mempermalukan Su Changchuan dan membawa pengkhianat keluarga Mochizuki ke pintumu untuk memamerkan kekuatanmu. Saya harus mengatakan, saya mengagumi keberanian Anda. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Sekarang Patriark terlalu malas untuk memperhatikanmu, menunggumu mengucapkan sepatah kata pun, tidak bisakah kamu mengerti ini? Jika Anda ingin bertarung, Anda akan bertarung. Jika Anda tidak bertarung, Anda akan keluar. Tidak ada cara ketiga bagi Anda untuk memilih. Petik 2 Kata-kata Long Chen sangat kasar, tetapi sangat singkat dan jelas. Terus terang, Anda adalah musuh. Meskipun saya belum merobek wajah saya, itu akan menjadi masalah waktu. Jika Anda ingin merobek wajah Anda sekarang, ayolah. Huff, kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan di sini? Berdiri dan bertarunglah dengan saya jika Anda memilikinya, dan putuskan apakah akan menang atau kalah hidup atau mati. Pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi dari klan Tianhu berkata dengan dingin. Dia adalah Tianjiao yang sangat kuat, dan dia sangat percaya diri. Meskipun Long Chen mengalahkan wakil kepala klan Tianhu sebelumnya, itu bukan keterampilan nyata ketika wakil kepala tidak siap. Dia sekarang menantang Long Chen, dan ingin menyelamatkan muka keluarga Tianhu yang hilang dengan membunuh Long Chen. Meski tujuan datang ke sini sudah terungkap, selama mereka membunuh Long Chen, mereka masih bisa memenangkan ronde, yang tidak terlalu memalukan. Hanya karena kamu ingin menimbangku. Long Chen melirik pria itu dari atas ke bawah, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, saya telah membunuh banyak orang, dan saya tidak peduli membunuh satu lagi dan satu lagi. Hidupmu gelombang saya pikir lebih tepat menyerahkannya kepada Su Changchuan, saya tidak nyaman dengan itu. Petik 2 Anda Tianjiao dari keluarga Tianhu sangat marah. Ini adalah penghinaan telanjang, telanjang, telanjang. Kapan dia begitu dibenci oleh orang lain? Darah dan darahnya melonjak dengan cepat, dan kekuatan ilahi yang menakutkan melonjak. Melihat postur tubuhnya, dia sangat ingin mengikuti Long Chen. Berkelahi Panggilan Wakil Patriar Klan Tianhu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghentikan pemuda itu. Dia menatap Long Chen dengan dingin. Wah, kamu kejam, tapi kamu sudah mengalami bencana yang mengerikan, dan kamu akan menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Oke, aku sudah mundur, jadi apa pendahuluannya? Keluarkan bajingan dari sana, tidak ada yang mau mendengarkan omong kosongmu. Begitu dia mendengar nadanya, Long Chen tahu bahwa pertempuran ini tidak akan terjadi, dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Titik Orang-orang dari Klan Tianhu sangat marah. Nada orang ini terlalu kejam untuk tidak memberi ruang bagi orang lain. Ayo lihat. Wakil Patriar Klan Tianhu memiliki wajah muram, dan akhirnya pergi bersama Klan. Saat mereka pergi, Guoran dan yang lainnya bertepuk tangan dengan antusias, bahkan ada yang bersiul. Saat itu, beberapa anggota Klan Tianhu sedang marah. Muntah darah. Oke, ayo pergi juga. Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang kuat dari Klan Bulan-Bulan, dan orang-orang kuat dari Klan Bulan-Bulan tiba-tiba mengubah wajah mereka. Tidak, jika kamu keluar sekarang dan bertemu dengan seseorang dari keluarga Tianhu, bukankah itu? Itu tergantung pada keberuntungan mereka. Long Chen sedikit tersenyum, dan akhirnya pergi. Bab 4126, Peluang. Long Chen dan yang lainnya keluar dari dunia bulan perak. Di depan gerbang, Long Chen tidak melihat siapapun dari keluarga Tianhu. Mungkin karena malu, mereka tidak mau tinggal sebentar, jadi mereka terbang begitu saja. Apakah kamu ingin mengejar? Secara kasar saya bisa menilai arah yang mereka tinggalkan. Jika mereka mengejar sekarang, mungkin mereka bisa mengejar. Kata Xia Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, mereka hanyalah sekelompok anjing dari Brahma Agung, yang datang untuk menguji kita. Bahkan jika mereka membunuh mereka, itu tidak ada artinya. Tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak kekuatan. Sebenarnya, saya benar-benar ingin mencoba kekuatan dari talenta tertinggi klan Tianhu itu. Guoran tidak bisa membantu tetapi berkata, Tampaknya anakmu telah mengupgrade armor tempurnya lagi. Long Chen memandang Guoran yang sangat ingin mencoba, dan tahu bahwa anak ini pasti telah meningkatkan kekuatan tempurnya. Hei hei, itu semua berkat firma Long Teng, saya menemukan banyak hal bagus, dan pada saat yang sama, saya bertukar beberapa harta dengan firma Huayun. Saya sudah terlambat sekarang, dan saya ingin mencari seseorang untuk mencoba baju besi baru saya. Guoran tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Ternyata Xia Chen bertanggung jawab atas pemilihan lokasi, perencanaan, dan operasi khusus selama perampokan di luar. Guoran mengambil kesempatan untuk mengupgrade material dan rune dari Battle Armor. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan bisnis Long Teng terlalu kuat. Guoran telah mengumpulkan emas abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan baju besi naga ajaibnya telah ditingkatkan lagi, bertatahkan banyak rune baru, dan gerakan besar baru telah ditambahkan. Guoran adalah orang yang tidak bisa menyembunyikan rahasia, jadi dia memprovokasi keluarga Tianhu di dunia bulan perak, hanya untuk mendapat kesempatan menembak. Sangat disayangkan Klan Tianhu sangat pengecut sehingga mereka tidak memberinya kesempatan ini, yang membuat Guoran merasa tidak berdaya untuk berjalan di malam hari dengan pakaian brokat. Aku pergi dan menemukan. Long Chen menunjuk ke pedang panjang di belakang prajurit darah naga, ekspresi kaget muncul di wajahnya, karena dia memperhatikan bahwa pedang panjang prajurit darah naga tidak sama seperti sebelumnya. Meski bentuknya tetap sama, pola pada sarung dan gagangnya berbeda, bahkan nafas senjatanya menjadi lebih dingin, seperti binatang buas yang haus darah di segel dalam pedang panjang. Hei, aku makan daging, dan aku tidak bisa membiarkan saudaraku minum sup, kan? Bu, oh, keluarga Tianhu itu pengecut dari atas ke bawah. Saya ingin saudara laki-laki saya pamer, tetapi mereka tidak memberikannya kesempatan, yang sangat membuat frustrasi. Ngomong-ngomong nanti, Guoran sedikit kesal. Longchen akhirnya mengerti saat ini mengapa Guoran dan Xiachen begitu aktif di hadapan klan Tianhu, dan mereka berdua memiliki peningkatan besar dalam perasaan mereka, dan ingin mencari kesempatan untuk menunjukkan Longchen. Hahaha, jangan khawatir, panggung di sini terlalu kecil, konferensi Raja Suci adalah panggung besar, lalu biarkan seluruh dunia melihat betapa kuatnya dirimu. Legiun Darah Naga tidak hanya dapat merajalela di Tianhu, tetapi juga dalam sembilan hari dan sepuluh tempat. Setelah konferensi Raja Suci, nama Legiun Darah Naga kita akan bergema dalam sembilan hari dan sepuluh tempat. Longchen tertawa, sombong dan otentik. Oh, jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan berpura-pura menjadi Monian. Ketika saya merampok perusahaan dagang Longteng, saya hanya akan melaporkan Legiun Darah Naga. Guoran berkata dengan marah. Apakah kamu benar-benar berpura-pura menjadi Monian? Longchen tercengang, mengira mereka bercanda. Iya, setiap kali saya bermain, saya menyanyikan puisi burungnya sebelum saya mulai merampok. Kata Guoran. Longchen tiba-tiba berkeringat di dahinya, dan Guoran adalah orang yang cukup jahat untuk menghilangkan semua kotoran di tubuh Monian. Monian hanya merampok benda mati orang. Bukankah ini merusak reputasi orang? Longchen terdiam beberapa saat. Semuanya sudah disepakati di awal. Keduanya memiliki pembagian kerja yang jelas. Longchen meraih yang hidup, Monian meraih yang mati. Diperkirakan Monian tahu dan akan marah. Tapi memikirkannya, Monian seharusnya tidak terlalu pelit. Guoran mengucapkan beberapa kata yang bagus dan berlalu. Ayo pergi, jangan tunda, ayo pergi ke St. King Starfield dulu. Mungkin beberapa saudara sudah lewat dulu. Kata Longchen. Om. Xia Chen memanggil kapal terbang, mengusir semua orang, dan naik kapal terbang. Baru kemudian Longchen menyadari bahwa kapal terbang perasaan bukanlah kapal terbang asli, tetapi dibangun kembali. Kecepatannya lebih cepat dari kapal terbang sebelumnya. Saat menembus udara, sangat stabil, tanpa kebisingan, dan sangat nyaman. Kapal terbang itu melaju kencang, tetapi arahnya tidak langsung ke wilayah St. King Star, tetapi ke kota terdekat dengan mereka. Kota ini bukan kota umat manusia, tetapi kota ras monster, tetapi konferensi Raja Suci akan segera dimulai, seluruh dunia telah memasuki masa gencatan senjata yang langka, dan formasi teleportasi dari semua dunia dapat dibagikan oleh semua ras. Selama mereka tidak menimbulkan masalah dan mampu membayar biaya transmisi, semua ras akan relatif terkendali, dan konflik besar tidak akan pecah. Long Chen dan yang lainnya memasuki dunia yang diperintah oleh klan Golden Blood Piton. Long Chen dan yang lainnya turun dari kapal terbang dan langsung pergi ke kota, meskipun ada orang kuat dari klan Golden Blood Piton di jalan, melemparkan mereka ke arah mereka. Mata yang tidak ramah tidak mempersulit mereka. Saat memasuki kota, semua orang membayar kristal Raja Kerajaan sebagai biaya masuk, dan kemudian mereka dibebaskan secara langsung. Long Chen dan yang lainnya bahkan membeli banyak barang di kota. Meskipun orang-orang di sini sangat memusuhi umat manusia dan perkataan mereka acuh tak acuh, mereka tidak menolak untuk berdagang. Bos, ini kesempatan bagus. Konferensi Raja Suci akan segera dimulai. Kita bisa membeli beberapa barang yang kita butuhkan dari berbagai suku bangsa. Ketahuilah bahwa ada banyak hal yang tidak dapat kita beli karena batasan ras. Guoran membeli banyak bahan langka dan sedikit bersemangat. Xia Chen juga membeli banyak bahan prasasti. Seperti yang dikatakan Xia Chen, tidak mungkin untuk membeli barang-barang ini pada waktu-waktu biasa, bahkan perusahaan Huayun pun tidak. Meskipun bisnis perusahaan Huayun telah selesai dalam 9 hari dan 10 tempat, beberapa ras tidak bekerja sama dengan perusahaan Huayun, sehingga beberapa barang hanya dapat dibeli di tangan pembangkit tenaga listrik lokal. Yang paling menggerahkan mereka adalah bahwa beberapa bahan berharga hanyalah harga kubis di sini, dan mereka bahkan dapat menukar beberapa barang yang tidak berharga secara langsung. Sebenarnya, Long Chen juga tergerak, karena di sini, dia membeli lusinan obat ajaib yang berharga, yang merupakan harta yang belum dia temukan di perusahaan perdagangan Huayun. Long Chen mengangguk dan berkata, ini memang kesempatan yang bagus, ayo, coba kunjungi kota besar sebanyak mungkin gelombang bagaimanapun, jika kita punya uang, kita bisa membeli lebih banyak jika kita bisa, dan menunggu akhir konferensi Raja Suci, seperti ini saya khawatir tidak akan ada kesempatan lagi. Awalnya ada beberapa tempat di mana Long Chen dan yang lainnya awalnya berencana untuk terbang langsung ke sana, tetapi sekarang dengan penemuan ini, mereka tidak terburu-buru, dan langsung merencanakan beberapa rute teleportasi, sehingga mereka dapat melewati lebih banyak kota. Setelah penemuan ini, Long Chen dan yang lainnya mendarat di lebih dari selusin kota berturut-turut, tetapi tidak semua kota begitu inklusif, dan beberapa kota sangat menjijikan bagi umat manusia. Meskipun dia tidak melakukannya, dia langsung mengusir Long Chen dan yang lainnya keluar kota, dan tidak memberi mereka susunan teleportasi, apalagi transaksi. Pada saat itu, Guoran dan yang lainnya sangat marah hingga hampir menghancurkan kota, tetapi setelah dibujuk oleh beberapa tetua manusia, mereka pergi. Namun, sebagian besar kota tidak terlalu ekstrim. Long Chen dan yang lainnya masih panen besar. Saat ini, Long Chen telah memanen puluhan ribu obat langka, banyak di antaranya sangat murah. Sama. Saat semua orang berteleportasi jauh-jauh, kota-kota ini menjadi semakin bersahabat, dan ternyata mereka perlahan-lahan memasuki jangkauan St. King's Star Region. Namun, ketika dia memasuki tepi St. King's Star Field, Long Chen merasa ada yang tidak beres, karena dia melihat banyak orang dan diam-diam mengawasinya. Di antara mereka, ada banyak master sejati, dan semua master ini membawa pembunuh yang kuat. Bos, ini tidak baik. Long Chen sedang membeli obat-obatan berharga di kota ketika Xia Chen tiba-tiba berlari dengan ekspresi serius di wajahnya. Bab 4127, Informasi Bocor. Apa yang salah? Long Chen juga merasa ada yang tidak beres. Bos, apakah Anda belum menerima pesan dari firma Huayun? Xia Chen bertanya. Aku pergi, aku tidak memasang papan nama komunikasi di tubuhku. Long Chen baru ingat bahwa di dunia bulan perak, karena dia tidak dapat menerima pesan, dia meletakkan papan nama komunikasi ke dalam ruang yang kacau. Setelah pertempuran sengit di dunia Linglong, papan nama secara alami tidak akan digantung di tubuh, karena takut akan rusak secara tidak sengaja, jika bukan karena pengingat Xia Chen, Long Chen masih tidak ingat. Berdengung. Ketika Long Chen mengeluarkan papan nama, papan nama itu berkedip tiga kali berturut-turut, dan riak yang berkedip berubah menjadi merah, yang merupakan peringatan darurat. Ternyata berita tentang Xiantian sampai ke Nyingtian, dan masalah Qian Kun Ding terungkap. Perusahaan komersial Long Teng dengan penuh semangat mempublikasikan fakta bahwa saya memiliki kuali Qian Kun, yaitu menggunakan pisau untuk membunuh orang. Long Chen mengerti setelah melihat pesan itu. Tidak heran jika banyak orang melihat Long Chen, selain keterkejutan di mata mereka, ada juga niat membunuh yang kuat, dan kelompok orang ini ingin membunuh orang dan merebut harta. Namun, konferensi Raja Suci akan segera dibuka, dan kekuatan besar tidak berani mengambil terlalu banyak tindakan, karena takut menarik kesialan, jika tidak, saya khawatir seseorang sudah mulai melawan Long Chen. Mereka tidak memulai sekarang, terutama karena mereka tidak memiliki peluang bagus. Jika Long Chen tidak ada di kota, saya khawatir seseorang tidak akan bisa menahan diri. Kumpulkan saudara-saudara, jangan bubarkan semua orang, jangan sampai mereka diserang secara diam-diam. kata Long Chen. Xia Chen mengangguk dan mengirim pesan untuk memanggil kembali Guo Ran dan yang lainnya. Kuali Qian Kun adalah salah satu dari sepuluh artefak kacau, yang akan membuat banyak orang gila. Sekarang setelah berita itu terungkap, mereka semua harus berhati-hati. Namun, dari sudut pandang saat ini, berita tersebut belum sepenuhnya diluncurkan. Di antara kerumunan yang ramai, hanya beberapa orang yang melihat Long Chen dengan keterkejutan di mata mereka. Menurut perkiraan Long Chen, orang-orang ini berasal dari dunia yang berpengetahuan luas, atau mereka mungkin memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan Long Teng untuk mendapatkan informasi langsung. Untuk masalah ini, Long Chen telah lama mempersiapkan hatinya. Lagi pula, kertas tidak bisa menahan api, dan berita akan menyebar cepat atau lambat. Namun, saat hari ini tiba, Long Chen masih sedikit gelisah. Lagi pula, Kuali Qian Kun akan menarik dambaan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan dia mungkin tidak akan damai di masa depan. Setelah tinggal di luar St. King Starfield selama dua hari, Long Chen dan yang lainnya melewati tujuh kota kuno berturut-turut sebelum memasuki St. King Starfield. St. King Star Region dinamai dari St. King Conference. Juara dari setiap St. King Conference akan menerima gelar St. King. Ian Jiao yang telah memperoleh gelar Raja Suci akan menerima berkah sembilan langit dan sepuluh bumi. Di masa depan, promosi ke pembangkit tenaga abadi adalah hal yang pasti, dan tidak akan ada hambatan sebelum promosi ke keabadian. Dapat dikatakan bahwa setelah Anda mendapatkan gelar Raja Suci, Anda dapat langsung pergi ke langit mulai sekarang. Namun, bagi sebagian besar praktisi, ini hanyalah mimpi yang tidak dapat dicapai. Bagaimanapun, pertemuan para Raja Suci akan mengarah pada persaingan tanpa akhir dari kesombongan surgawi di sembilan langit dan sepuluh tempat. Yang disebut Tianjiao, alasan mengapa mereka dapat mencapai prestasi hari ini, bakat pribadi dan kerja keras, pada dasarnya hanya mencapai 30%, dan 60% sisanya pada dasarnya didukung oleh kekuatan di belakang mereka. 10% sisanya bergantung pada keberuntungan, dan bereinkarnasi menjadi kekuatan yang kuat juga merupakan bagian dari kekuatan. Raksasa itu lebih peduli tentang keberuntungan yang dibawa Raja Suci ke keluarga mereka daripada pembangkit tenaga listrik abadi. Meskipun pembangkit tenaga abadi dapat mendukung kemuliaan sebuah keluarga, itu kurang penting daripada meningkatkan keberuntungan keluarga. Lagi pula, kekuatan super kuat, dengan populasi yang tak ada habisnya, juga memiliki bakat yang tak ada habisnya, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, masih ada harapan untuk menciptakan pembangkit tenaga abadi. Namun, berkah keberuntungan tidak bisa diandalkan untuk membangunnya. Oleh karena itu, ketika konferensi Raja Suci dibuka, sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya akan mengirim Tianjiao terkuat untuk bersaing memperebutkan posisi Raja Suci, yang terkait dengan masa depan suatu ras. Tidak ada yang menganggapnya enteng. Ketika Longchen dan yang lainnya benar-benar memasuki wilayah Saint King Star, mereka menemukan bahwa mereka tidak datang terlalu dini, karena banyak kota kuno sudah ramai. Di sini, yang kuat seperti anjing, dan kesombongan ada di mana-mana. Beberapa kota yang hampir sepi menjadi berkembang karena dibukanya konferensi Raja Suci. Ketika Longchen datang ke kota manusia di kota Yeyu, dia menemukan bahwa kota manusia ini telah ditempati oleh alien yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia keluar dari formasi teleportasi, Longchen melihat pusat kekuatan lebih dari selusin ras, seperti ras iblis, ras darah, ras roh, meiju, ras monster, del. Dari alam raja abadi, jelas, mereka semua datang untuk berpartisipasi. Majelis Raja-Raja Suci. Longchen, mereka yang berakal sehat, serahkan kuali kian kun, atau kamu akan mati. Sebelum Longchen dan yang lainnya keluar dari susunan teleportasi, seorang pria besar menghalangi jalan Longchen dan yang lainnya. Pria besar itu memiliki tanduk di kepalanya dan taji tulang di punggungnya. Darahnya luar biasa, dia tidak tahu ras apa dia. Melihat Longchen, matanya yang seperti lonceng tembaga penuh dengan tirani. Suara lelaki besar itu seperti lonceng, dan suaranya tiba-tiba menarik banyak orang, yang menatap Longchen dengan kaget. Apa yang dia katakan? Kuali kian kun. Kuali apa? Mungkinkah gelombang adalah salah satu dari sepuluh artefak kekacauan yang legendaris, kuali kian kun? Apa yang kamu bercanda? Itu hanya dongeng? Bagaimana bisa ada kuali sungguhan? Kalaupun ada, bagaimana bisa ada di tangan Raja Pri? Apakah pria besar ini gila? Pria besar itu berhenti minum, dan segera menarik banyak orang untuk berhenti dan berdiskusi secara pribadi. Jelas, sebagian besar orang di sini tidak mengenal Longchen, juga belum pernah mendengar berita tentang kuali kian kun. Dari mana asalmu? Jika Anda tidak ingin mati, pergi saja. Longchen tidak bisa menahan cemberut, orang ini sakit. Yang lain tahu beritanya, tapi mereka semua diam. Orang ini sangat baik, dia berteriak di sini, karena takut orang lain tidak tahu bahwa dia akan membunuh orang dan mencuri harta. Apakah orang ini idiot? Huff, jika kamu tidak menyangkalnya, itu benar. Berita bahwa Laosu menghabiskan 300 dunia untuk dibeli Wang Jing juga sepadan. Nak, jangan mengabaikan sanjungan, aku akan memberimu dua jalan sekarang, menyerahkan kuali atau mati. Pria besar itu berkata dengan bangga. Wang Jing dari 300 alam membeli pesan. Setelah mendengar kata-kata pria itu, banyak orang tersentak, pria ini sangat lucu, berita apa yang bernilai begitu banyak? Ini jelas tertipu. Long Chen mengangguk, dan dia memastikan bahwa orang ini memang idiot, orang normal, dan tidak akan merampok dengan cara yang begitu mencolok. Kamu berasal dari klan mana? Long Chen berkata dengan ringan. Apa? Apakah Anda ingin melihat latar belakang Laosu terlebih dahulu? Pria itu mencibir. Tidak, saya terutama ingin melihat bagaimana memberitahu klan Anda untuk mengambil mayat Anda untuk Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tersedak. Long Chen baru saja selesai berbicara, pedang panjang prajurit darah naga terhunus di belakangnya, dan pedang panjang itu menebas pria besar itu seperti sambaran petir. Bab 4128, itu akan dihitung. Ketika Dragon Blood Warrior menembak, pria besar itu bereaksi dengan sangat cepat, dengan pisau bergerigi besar di atas kepalanya, sekilas dia adalah seorang ahli yang berpengalaman. Semua orang tercengang. Nada orang ini seperti orang idiot. Saya tidak menyangka dia benar-benar mengalami dua pukulan. Jika tidak ada yang lain, kecepatan reaksi ini saja membuktikan bahwa dia tidak lemah. Uff. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa meskipun pria besar itu segera bereaksi, cahaya pedang menyala, dan pria itu terbelah menjadi dua bagian dengan senjata. Apa? Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya terkejut. Sungguh menakjubkan mengetahui bahwa pisau panjang di tangan pria itu, tetapi senjata yang bagus, dipotong seperti memotong tahu. Tersedak. Pedang panjang prajurit darah naga tersarung, dan dia telah berjalan kembali ke posisinya saat ini, wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Mata Longchen tajam, dan dia melihat pedang panjang prajurit darah naga, yang seperti darah, dengan kekuatan darah naga. Seharusnya Guoran telah membuat terobosan baru dan memasang pedang panjang prajurit darah naga. Kemampuan baru tersebut, sebaliknya, tidak bisa memotong senjata sakti lawan seperti memotong tahu. Mata Longchen menyapu semua orang, menepuk dadanya dan berkata, saya Longchen, dan dia diberi julukan Longsanya. Baru-baru ini saya mendapat kuali perunggu yang berharga. Beberapa orang mengatakan itu adalah kuali Kiankun, salah satu dari sepuluh artefak kekacauan. Saya tidak tahu apakah itu benar. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, diskusikan saja dengan saya, dan jika harganya cocok, saya akan menjualnya. Tentu saja, jika seseorang ingin mengambilnya dengan paksa, tidak apa-apa. Bagaimanapun, saya memiliki tripod dan Anda memiliki kehidupan. Mari kita hadapi itu secara langsung. Petik 2 Longchen tahu bahwa berita itu akan segera menyebar, jadi sebaiknya dia mencari tahu sendiri. Kamu, apakah kamu benar-benar memiliki alam semesta? Seseorang berseru, jelas tidak percaya. Pernahkah kamu melihat kuali Kiankun? Longchen bertanya secara retoris. Tidak. Longchen berkata, mengapa tidak? Anda belum melihatnya, dan saya juga belum melihatnya. Saya tidak tahu apakah itu benar. Tapi saya mendapatkan kuali perunggu ini dari 3.000 dunia, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi ketika saya berada di Ziantian, beberapa orang mengatakan bahwa kuali saya mungkin adalah kuali legendaris. Karena seseorang mengatakannya, maka saya dipersilakan. Jika seseorang ingin membelinya, saya berencana untuk menjualnya dengan harga Kiankunding. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang ke saya untuk bernegosiasi kapan saja. Selama Anda memiliki sesuatu di tangan Anda yang membuat saya bersemangat, atau berpikir bahwa nilainya sebanding dengan Kiankunding, saya tidak akan menolak. Lagi pula, tidak ada kebenaran dalam transaksi itu, tidak ada kerugian bagi Anda dan saya, tetapi sebelum Anda berbicara dengan saya tentang transaksi itu, Anda harus menunjukkan harta karun di tangan Anda. Jika menurut saya cocok, kita akan membahas rincian transaksi dan perbedaan harga. Petik 2. Cut, apa menurutmu orang lain itu bodoh? Jika Anda benar-benar memiliki kuali, saya khawatir Anda sudah lama bersembunyi, dan Anda berani pamer seperti ini. Seseorang mencibir. Yang lain juga diam-diam mengangguk, keberadaan seperti apa kuali Kiankund itu. Itu adalah salah satu dari sepuluh artefak kacau. Itu dikenal sebagai senjata ilahi terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Jika ada yang mendapatkannya, dia lebih suka memberikan hidupnya kepada orang lain daripada memberikannya kepada orang lain. Sekarang Long Chen bahkan dengan gagap mengatakan bahwa kuali Kiankun ada di tangannya. Jika benar, pria ini bahkan lebih bodoh dari pria besar yang baru saja meninggal. Dan Long Chen terlihat lihai, bagaimana dia bisa menjadi idiot, karena dia bukan idiot, maka berita itu pasti bohong dan memperlakukan orang lain sebagai idiot. Diam, apakah kamu tidak mendengar berita tentang perusahaan dagang Long Teng? Orang-orang terus mengatakan bahwa kuali perunggu di tubuhku adalah kuali kunding di artefak yang kacau. Ada keributan di Ziyan Tian. Kalian katak di dasar sumur, berita di blokir, jangan bicara omong kosong jika tidak mengerti, toh kuali ada di tangan saya, jika ingin membelinya, tawar saja. Long Chen berkata dengan jijik. Turunkan, kamu dan perusahaan komersial Long Teng adalah musuh yang mematikan. Perusahaan komersial Long Teng mencoba membunuh orang dengan pisau dan dengan sengaja menjebakmu. Dan kamu bukan orang baik, Anda jelas ingin melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda bisa menipu dan menipu. Apakah Anda benar-benar berpikir semua orang bodoh? Seseorang mencipir. Begitu orang itu mengatakannya, banyak orang mulai bertanya secara diam-diam tentang hubungan antara Long Chen dan perusahaan dagang Long Teng. Mereka mendengar bahwa perusahaan dagang Long Teng sedang mencari seseorang baru-baru ini, tetapi detailnya tidak jelas. Sekarang setelah saya menanyakannya, saya menyadari bahwa orang yang dicari oleh perusahaan perdagangan naga emosional adalah orang ini, dan orang emosi ini bukanlah orang yang baik dan dia berani merampok perusahaan perdagangan Long Teng. Setelah memahami hal ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa lelaki itu benar, bahwa bisnis Long Teng sengaja mengarang cerita dan berusaha membunuh orang dengan pisau. Jika Long Chen benar-benar memiliki kuali, saya khawatir perusahaan Long Teng sudah melakukannya sendiri, dan apakah mereka akan merilis beritanya. Itu adalah kuali Kian Kun, salah satu dari sepuluh artefak kacau yang tidak ingin mengambilnya sendiri, pencatut dari perusahaan perdagangan Long Teng akan begitu baik. Melihat bahwa semua orang tidak mempercayainya, Long Chen sangat marah, ini benar-benar pendapat anak-anak, pengetahuan seorang wanita, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Tidak apa-apa jika kamu ingin kami mempercayainya, tunjukkan kuali dan biarkan kami melihatnya. Seseorang berteriak. Potong, ketika aku idiot, bagaimana kuali Kian Kun ini bisa dilihat dengan sia-sia? Kata Long Chen dengan jijik. Terus, Anda masih menginginkan uang. Seseorang mencibir. Mengapa saya harus menunjukkan kepada Anda apa yang saya miliki tanpa bayaran? Tidak apa-apa untuk melihatnya. 100 ribu ranah Wang Jing punya tiket. Jika saya mengumpulkan 100 ribu orang, saya akan menunjukkan kepada Anda kuali Kian Kun, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk Anda sentuh. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Jika ada, kami akan menghitung jumlah orangnya sekarang, dan jika jumlah orangnya cukup, saya akan mengeluarkannya untuk diamati semua orang. Long Chen berteriak, suaranya sangat menggoda. Wang Jing dari 100 ribu alam, Anda masih harus membuat 100 ribu orang. Apakah Anda tergila-gila dengan uang? Apakah kamu belum pernah melihat seperti apa Jie Wang Jing? Saya pikir, Anda harus belajar seperti orang besar bodoh itu, Anda harus mengambilnya. pidato Long Chen segera menimbulkan ejekan dari banyak orang. Long Chen tidak tersipu, tidak bernafas, dan berkata dengan sangat tenang, apa yang kamu katakan salah, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang begitu cepat. Tapi kuali perunggu saya telah disertifikasi oleh banyak ahli, jika tidak, saya tidak akan melarikan diri dari siantian ke nirvana gelombang jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat menanyakannya. Petik 2. Saya dulu mengatakan bahwa itu adalah kian kunding, tetapi sekarang saya mengatakan itu disertifikasi oleh orang lain, yang jelas meninggalkan jalan keluar untuk diri saya sendiri. Pada saat itu, meskipun itu palsu, dia akan berkata, itu orang lain yang mengatakannya, ayo cari orang lain untuk menyelesaikan akun, karena kamu masih muda, kamu lebih tidak tahu malu dariku, seorang lelaki tua yang telah hidup untuk lebih dari 8000 tahun. Sebuah pembangkit tenaga listrik heavenly venerable tidak tahan lagi dan tidak bisa menahan cibiran. Lupakan saja, semuanya hilang. Ria ini pembohong. Kata-kata kantor Long Teng tidak bisa dipercaya, dan orang ini, dia tidak bisa mempercayai sepatah kata pun dari kata-katanya. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berbalik. Sebenarnya kebanyakan orang mengira orang ini pembohong, tapi ada orang yang tertipu, dan tidak ada siapa-siapa. Beberapa orang bahkan mengira bahwa orang yang terbunuh adalah bajingan sial yang dibodohi, dengan sengaja membuka jalan bagi penipuan Long Teng. Semua yang ada di depannya sudah dilatih sebelumnya, hanya untuk menipu uang. Begitu orang itu pergi, yang lain berhenti menonton kesenangan itu, dan mereka semua menggelengkan kepala dan pergi. Melihat semua orang akan pergi, Long Teng cemas. Hei, jangan pergi, kamu mau beli atau jual. Saya meminta harga, tetapi Anda harus membayar harganya. Pembohong mati, pergi, apa yang salah? Tidak bisa menipu, apakah Anda masih ingin mengambilnya? Beberapa orang melihat bahwa Long Teng akan memblokir jalan, dan mereka tidak bisa menahan amarah, dan akhirnya membiarkan Long Teng mempertahankan, sekelompok orang masih bubar. Kemudian berita Blockbuster menyebar dengan cepat, ada pembohong besar yang mengatakan bahwa dia memiliki kuali di tangannya, dan menipu orang untuk membeli tiket untuk menontonnya, jangan tertipu. Bab 4129, salah mengutuk orang. Melihat sekelompok orang pergi dengan jijik, Yu King Suan tidak bisa tertawa. Long Teng benar-benar luar biasa, dan sekarang tidak ada yang percaya bahwa dia memiliki alam semesta. Awalnya, mereka khawatir Long Teng akan menjadi sasaran semua orang karena kuali kiankun. Melihat kemarahan Long Teng karena tidak ada yang mempercayainya, pria ini terlalu pandai berakting. Pria besar yang dibunuh oleh Dragon Blood Warrior setelah dibawa pergi oleh seseorang, dan para penjaga di kota sudah tenang, selama mereka tidak menghancurkan kota, mereka pada dasarnya tidak peduli. Ketika orang lain meninggal, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Senjata, baju besi, cincin ruang angkasa, long chen, dan lainnya orang itu tidak repot-repot menyentuhnya. Benda-benda ini milik para penjaga itu. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka menghasilkan banyak uang. Penjaga ini sangat sopan kepada long chen dan yang lainnya. Semua orang tersebar, tetapi mereka sangat sopan kepada long chen. Di sini, beberapa orang tanpa latar belakang terbunuh, dan tidak ada yang keluar untuk merawat mereka. Di sini, orang mati tidak ada bedanya dengan semut mati. Sudah ku bilang, aku benar-benar punya kuali. Long chen melihat bahwa semua orang telah bubar, tetapi dia sungguh-sungguh kepada para penjaga itu. He hei, kami benar-benar percaya padamu, kami percaya semua yang kamu katakan. Para penjaga berdiri tegak dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk memberitahumu. Melihat penjaga ini menjawab seperti ini, long chen sedang tidak mood untuk terus berakting, jadi dia mengikuti semua orang ke kota. Setelah memasuki kota, banyak orang memandang long chen dengan mata aneh, dengan jijik dan jijik di mata mereka. Sekarang mereka telah mencap long chen sebagai pembohong besar. Tapi inilah yang dibutuhkan long chen, agar long chen bisa merasa nyaman selama beberapa hari dan tidak perlu waspada terhadap orang lain dimanapun. X. Long chen dan yang lainnya terus menukar semua jenis harta dengan panik, dan mengganti barang-barang yang tidak mereka butuhkan dengan barang yang sangat mereka butuhkan. Dapat dikatakan bahwa konferensi Raja Suci ini telah memberi banyak manfaat bagi banyak orang. Saat semakin dekat ke inti Sein King Starfield, ada semakin banyak orang kuat dari semua ras, tetapi di sini jauh lebih tegang daripada pinggiran. Beberapa ras tirani tidak memasuki kota sama sekali, dan menggambar sasis di pinggiran kota, tidak ada yang diizinkan masuk. X. Di sini, Anda dapat melihat pusat kekuatan Tianzun di mana-mana, menjaga murid keluarga mereka sendiri, karena takut ada yang tidak beres dengan orang-orang Tianzun ini. Dan Long Chen dan yang lainnya, karena mereka tidak dijaga oleh pembangkit tenaga listrik surgawi, diprovokasi oleh banyak kekuatan. Akibatnya, Long Chen sama sekali tidak terbiasa dengan masalah mereka. Siapapun yang berani memprovokasi mereka akan dipukuli sampai mati. Jika mereka berani menggunakan senjata, mereka akan langsung membunuh. Setelah pembunuhan itu, dia juga meninggalkan hukuman, kuali kiankun artefak kekacauan ada di tangan Lao Su. Jika mau, Anda bisa datang untuk bernegosiasi kapan saja. Sekali atau dua kali, orang terkejut ketika mendengar nama kian kunding, tetapi seringkali setelah Long Chen dan yang lainnya memukuli orang, mereka juga melaporkan bahwa mereka memiliki kian kunding, dan orang-orang mati rasa. Ini jelas propaganda yang disengaja. Niatnya terlalu jelas, hanya orang bodoh yang akan tertipu. Namun, prajurit darah naga itu kejam dan agresif, dan bahkan pembangkit tenaga listrik Tianzun diserang oleh dua prajurit darah naga. Pemenggalan itu mengejutkan banyak orang. Dan seiring berjalannya waktu, asal-usul Long Chen secara bertahap digali oleh banyak orang. Gelar dekan cabang termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao sendiri telah mengejutkan banyak orang. Terutama beberapa pembangkit tenaga listrik generasi tua sangat terkejut. Banyak orang dari generasi muda bahkan tidak tahu tentang Akademi Lingqiao, tetapi generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua tahu bahwa itu adalah keberadaan dengan latar belakang yang menakjubkan. Selain itu, prestasi Long Chen di berbagai tempat juga tergali, terutama ketika Long Chen membunuh Enkuda dan Liao Bencang di Vermillion Bird Empire yang mengejutkan semua orang. X Meskipun Enkuda dan Liao Bencang tidak benar-benar mati di tangan Long Chen, beritanya menyebar seperti ini, dan berita ini membuat pembangkit tenaga generasi tua yang tak terhitung jumlahnya merasa sulit dipercaya. Anda harus tahu bahwa penganut Enkuda dan Liao Bencang ada di sembilan langit dan sepuluh tempat, dan mereka adalah bawahan setia Brahma. Keduanya dibunuh oleh Long Chen yang tidak bisa dipercaya. Long Chen melihat bisnis di kota dan masuk tanpa melihatnya, Hei, penjaga toko ada di sini. Pergi, kamu membunuh ribuan pisau. Penjaga toko terkejut dan marah saat melihat Long Chen gemetar karena marah. Perusahaan Long Teng Saat itulah Long Chen mengenali pakaian pria itu dan dia benar-benar masuk ke perusahaan Long Teng. Salah memarahi orang, saudara, ayo bekerja. Long Chen melambaikan tangannya. Boom-boom. Ledakan mengguncang langit dan bangunan terus runtuh. Dalam jeritan dan omelan banyak orang, Long Chen dan yang lainnya berjalan keluar sambil tersenyum. Pendirian sementara perusahaan dagang Long Teng dirampok oleh mereka. Ini sebenarnya dikirim ke pintu. Jika Anda tidak merampok mereka, Anda akan menyesali ketulusan mereka. Guoran tersenyum. Kalian yang membunuh ribuan pisau, kalian harus mati. Tunggu, bisnis Long Teng kami tidak akan melepaskanmu. Ada apa dengan kalian? Long Chen memiliki chaos artifak Yang Kun Cauldron padanya. Selama Anda membunuhnya, Anda bisa mendapatkan harta karun tertinggi ini. Mengapa Anda tidak melakukannya? Penjaga toko berteriak dan menyemangati orang lain. Orang-orang menembak Long Chen. Ada banyak orang yang menonton di sekitar, semuanya memutar mata. Apakah Anda benar-benar berpikir orang lain idiot? Saya akan menjadi preman gratis untuk bisnis Long Teng Anda. Orang-orang dari bank komersial Long Teng berteriak dan berteriak seperti tikus, tetapi Long Chen dan yang lainnya tersenyum dan tidak marah sama sekali. Tujuan Long Chen dan yang lainnya adalah agar perampokan tidak membunuh orang, ketukan tidak melawan, dan memarahi tidak melawan. Bagaimanapun, masuk akal untuk membiarkan orang memarahi beberapa kata ketika mereka memiliki bayi. Mungkin bank komersial Long Teng juga menemukan aturan ini, dan berani mengutuk seperti ini, tetapi di antara mereka, yang terkuat hanya yang kuat, dan mereka tidak dapat membantu Long Chen dan lainnya. Mereka awalnya tidak ditempatkan di sini gelombang tetapi ingin memanfaatkan konferensi Raja Suci untuk membangun benteng di sini dan menghasilkan banyak uang. Mereka telah beroperasi di sini selama lebih dari dua bulan, membeli rendah dan menjual tinggi, menghasilkan banyak harta, tetapi mereka langsung dirampok oleh Long Chen. Sekarang mereka tidak punya apa-apa, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Namun, reputasi perusahaan Long Teng sangat buruk. Ada banyak orang kuat yang menonton adegan yang hidup, tetapi tidak satupun dari mereka menyimpan keluhan untuk mereka. semuanya, selain menjual kuali Kiankun, saya juga melakukan beberapa bisnis kecil lainnya. Jika Anda memiliki hal-hal baik di tangan Anda, Anda juga dapat menemukan saya untuk berdagang. Saya tidak berani mengatakan seberapa lengkap barang yang saya miliki di tangan saya, tetapi apa yang dimiliki perusahaan Long Teng, saya memiliki segalanya. Long Chen berkata kepada semua orang. Orang-orang dari perusahaan dagang Long Teng langsung muntah darah saat mendengarnya. Mereka merampok semua harta perusahaan perdagangan Long Teng dan kemudian pergi untuk membeli dan menjual. Apakah ada yang lebih intimidasi dari ini? Orang lain senang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Long Chen. Orang ini sangat tirani. Dia bahkan merampok bisnis Long Teng secara langsung. Apakah Anda takut bisnis Long Teng akan menyelesaikan akun dengan mereka? Ketidaktahuan junior, mari selesaikan keluhan di antara kita hari ini. Tiba-tiba kehampaan bergejolak, dan ratusan pria kuat yang mengenakan kostum perusahaan komersial Long Teng turun, dan orang-orang kuat yang hadir berseru. Sian Tianzun Bab 4130, saya tidak makan roti panggang. Ratusan pembangkit tenaga listrik Tianzun turun, dan pemimpinnya adalah Sian Tian Tianzun yang menakutkan. Begitu mereka muncul, seluruh kota diblokir. Sian Tianzun paksaan mengubah warna kiankun. Begitu dia muncul, pembangkit tenaga listrik yang hadir merasa terengah-engah. Sian Tian Tianzun yang menakutkan memimpin ratusan Tianzun untuk datang ke sini, hanya untuk sekelompok pembangkit tenaga raja kecil yang abadi. Pertempuran ini agak menakutkan, dan pembangkit tenaga listrik di kota tertegun. Penangkapan penjahat oleh firma Long Teng tidak relevan. Silakan mundur untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Pria kuat yang terlahir sebagai Tian Tianzun berteriak dengan dingin. Sian Tianzun-Zun ini terlihat berusia lima puluhan, dengan janggut dan rambut setengah hitam dan setengah putih, udara kekacauan beredar di sekujur tubuhnya, dan tekanannya mencengangkan. Di antara membuka dan menutup matanya, ada rune kacau yang berkedip, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Begitu dia tiba di sini, tekanan udara menutupi langit, dan nada bicaranya semakin tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun dia menggunakan kata undangan, nadanya yang mendominasi tidak berarti kesopanan sedikitpun. Tidak memperhatikan. Pernyataan itu, jika Anda menjelaskannya dengan cara lain, adalah, jika Anda ingin hidup, keluarlah, jika Anda rindu, Anda tetap tinggal. Pembangkit tenaga listrik di kota telah mengevakuasi kota satu demi satu. Mereka juga melihat begitu banyak orang di perusahaan dagang longteng, saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya, atau akan ada pertempuran sengit. Meskipun mereka tidak tahu tentang longchen, jika longchen tidak memiliki pendukung, apakah mereka berani merampok bisnis longteng secara terang-terangan? Mereka sama sekali tidak percaya. Menurut pendapat mereka, longchen harus mewakili kekuatan tertentu, dengan sengaja menargetkan perusahaan komersial longteng. Setelah beberapa saat, kekuatan di belakang longchen mungkin akan muncul. Sekarang lebih baik mereka segera pergi, jangan sampai gerbang kota terbakar dan mengenai ciyu, itu tidak baik. Pusat kekuatan di kota, lulu dievakuasi dari kota satu demi satu, penjaga toko dari perusahaan bisnis longteng yang dirampok, saat ini, menjadi marah dan mengutuk longchen. Kamu membunuh seribu pisau, hahaha, pembalasan akhirnya ada di sini. Oh! Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, dia ditampar oleh longchen, seperti meteor yang menghancurkan beberapa bangunan, darah muncrat dengan liar, seluruh orang hampir hancur berantakan, dan rasa sakit membuatnya menangis. Saya masih tertawa dengan angku sebelumnya, dan saya menangis dalam sekejap mata. Kesenjangan ini sangat besar. Kepindahan longchen membuat banyak orang mengagumi longchen. Tidak peduli apa, keberanian longchen cukup luar biasa. Sian Tianzun datang, dan dia sangat sombong. Sial, aku peringatkan kamu, pertama, jangan menunjuk orang lain saat kamu berbicara dengan orang di masa depan. Kedua, bicara saja saat berbicara, jangan meludah, ludahmu hampir tersembur ke bajuku. Longchen menunjuk kekutukan pemilik toko. Huff, kematian sudah dekat, dan aku masih merasa terjerat dalam hal-hal ini. Anak itu benar-benar cuek dan tak kenal takut. Tianzun bawaan dari perusahaan longteng menyipitkan mata ke arah longchen dan mencipir. Kematian sudah dekat, terserah kamu. Longchen memandang pembangkit tenaga listrik Tianzun, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Maka itu tergantung pada seberapa banyak yang kamu miliki. Longchen benar-benar tidak memperhatikan pembangkit tenaga listrik Tianzun ini, tidak semua bawaan Tianzun begitu menakutkan. Tianzun bawaan dari perusahaan longteng, meskipun nafasnya luar biasa, tetapi tekanan pada longchen lebih rendah daripada tuan gelap di dunia yang indah, apalagi dibandingkan dengan keberadaan Sujian Xiong. Orang ini tidak kuat, tapi dia tidak kecil. Diperkirakan dia makan terlalu banyak. Dia biasanya menggunakan identitas dan momentumnya untuk membuat orang kewalahan. Saya khawatir dia tidak benar-benar bertengkar dengan orang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha. Tianzun bawaan dari bank komersial longteng tertawa ke langit, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dalam tawanya, ada kekuatan dewa yang menakutkan, dan tawanya bergema di dunia. Suara itu seperti jarum baja yang tak terlihat, menusuk jiwa orang, dan ketakutan serta rasa sakit muncul di wajah banyak orang. Mereka buru-buru menutup telinga mereka dan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melawan. Longchen dan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali, menyipitkan mata mereka dan menatapnya dengan tatapan kosong, serangan terhadap jiwa dan kemauan semacam ini, ke pembangkit tenaga listrik yang memanjat keluar dari lautan mayat dan darah. Katakan, itu benar-benar bukan apa-apa. Sian Tianzun dari perusahaan Longteng tertawa untuk waktu yang lama, dan ada gema di dunia, dan momentumnya luar biasa, tetapi penampilan Longchen dan yang lainnya tanpa ekspresi akhirnya membuatnya tidak bisa tertawa. Kenapa kamu tidak tertawa? Lanjutkan penampilanmu. Longchen merentangkan tangannya. Tianzun bawaan dari wajah perusahaan Longteng tenggelam. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Longchen ini tidak terpengaruh oleh tawanya, yang membuat wajahnya tidak terlalu tampan. Saat ini, di bawah pengawasan mereka, pembangkit tenaga listrik di kota semuanya telah dievakuasi, hanya menyisakan Longchen dan yang lainnya. Pusat kekuatan mulia surgawi lainnya dari Bank Komersial Longteng telah mengepung mereka dari segala arah, mempersempit lingkaran pengepungan. Jelas, mereka siap untuk memulai. Namun dalam keadaan ini, Longchen dan yang lainnya masih tenang dan tak kenal takut, yang mengejutkan banyak orang. Mungkinkah kekuatan di belakangnya juga ada di sini? Tapi melihat sekeliling, tidak ada master. Di seluruh kota, meskipun ada banyak orang kuat, tidak ada seorang pun bawaan Tianzun. Longchen, jangan bersulang atau makan minuman enak. Saya telah melihat banyak anak muda seperti Anda yang belum pernah melihat dunia, mengira Anda memiliki kekuatan, dan menganggap Anda tak terkalahkan di dunia. Saya tidak suka omong kosong, serahkan kuali kiankun di tangan Anda dan tunggu takdir, ini satu-satunya cara Anda untuk bertahan hidup. Sian Tianzun dari perusahaan Longteng dingin dan asli. Begitu kata-katanya keluar, pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang gelombang mungkinkah benar Longchen benar-benar memiliki kuali di tangannya. Adapun perusahaan bisnis Longteng Anda, saya tidak makan roti bakar, dan saya tidak makan alkohol saat dihukum. Anda datang tepat, yang membuktikan bahwa saya tidak berbicara omong kosong. Semua orang telah melihatnya. Dia terus mengatakan bahwa saya memiliki kuali perunggu, artefak kekacauan, di tangan saya. Kali ini kamu harus percaya. Longchen berkata kepada orang-orang di kejauhan. Pusat kekuatan di kejauhan meragukan untuk sementara waktu, tetapi sekarang, apakah Anda masih bertanya-tanya apakah kami mempercayai Anda? Anda tidak ingin hidup Anda lagi. Berhenti bicara omong kosong, serahkan kuali kiankun atau mati, mana saja yang kamu pilih. Sian Tianzun dari perusahaan komersial Longteng berteriak dengan dingin, seolah-olah dia sudah sedikit tidak sabar. Longchen berkata kepada semua orang, apakah kamu mendengarnya? Kata-katanya cukup jelas, Tian Kun Ding, benar sekali. Jadi, jangan tanya, percayalah, saya benar-benar memiliki kuali. Jika keluarga dan sekte Anda menginginkannya, jangan ragu untuk menghubungi saya. Selama harga Anda cukup bagus dan barang-barang Anda cukup menarik, Anda semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun legendaris. Jadi, jangan lewatkan. Melihat bahwa Longchen sepertinya tidak mendengarnya, dia masih menegosiasikan bisnis dengan orang-orang di sekitarnya, dan Sian Tianzun dari perusahaan Longteng sangat marah sehingga daging di wajahnya berkedut. Panggilan. Tiba-tiba sosoknya menghilang. Dan Longchen merayu orang-orang di sekitarnya untuk membeli dan menjual. Saat dia memberi isyarat, sebuah tangan besar tiba-tiba berputar dan terbanting ke dalam kehampaan. Ledakan. Kekosongan hancur, terbelah seperti sarang laba-laba dalam sekejap, lalu terjadilah pemandangan yang membuat orang terpana. Pada saat itu, mulut mereka terbuka sangat lebar. Terima kasih telah menonton!